Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, meminta kepala balai sungai yang mengurus alur sungai-sungai di Kalbar angkat kaki dari Kalbar, kalau memang sudah tak mampu mengurus sungai di Kalbar. Miji menegaskan bahwa balai sungai ditempatkan di Kalbar untuk bekerja, untuk kenyamanan masyarakat Kalbar, bukan sekadar habiskan anggaran tak jelas. Sutar Miji mengatakan bahwa sudah lebih 5 tahun, sungai Kapuas dan sungai lainnya di Kalbar tidak pernah dikerung. Muara sungai yang biasanya dengan kedalaman 7 meter ketika air surut, sekarang tidak sampai 5 meter lagi. Artinya pendangkalan, sudah lebih 2 meter. Dan kalau itu di area KM saja, dari 1.143 km panjang sungai Kapuas, maka bisa buat banjir 4 kabupaten dan tak surut 15 hari, tegas Miji.